Oke teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan mesin blower baru nih, atau aerator ya Ini kita dari merek Jebo Ini Jebo ini teman-teman bisa gampang sih ketemuin di toko-toko ikan atau di online shop Ini banyak merek Jebo ini Nah, apa yang kita ingin jelaskan disini adalah mengenai si review si alat ini gitu Kira-kira dengan mesin yang sebesar ini kira-kira bisa menampung sampai berapa aquarium Nah, perlu teman-teman ketahui sebelumnya Untuk merek Jebo ini, kita sudah pakai dua mesin teman-teman Tapi mesin yang kita pakai adalah mesin yang ukurannya di bawah ini satu tingkat Dimana kalau yang Jebo yang ini, ini adalah Jebo dari serinya yang P50 Yang kita pakai sebelumnya itu adalah P30 Dengan kualitas yang kalau menurut kita itu sudah cukup banget teman-teman Untuk mesin aerator Kenapa demikian teman-teman? Karena sejauh kita pakai yang P30 itu, yang Jebo itu Jadi, beberapa nih, beberapa jenis tipe aerator itu kadang-kadang ada yang Anginnya atau dorongan anginnya itu naik turun teman-teman Kadang-kadang ada ntar, kadang kenceng, nanti kadang lemah, nanti ada sewaktu-waktu Bisa, ya itulah semacam naik turun gitu teman-teman Tapi, posisinya pada si Jebo ini Dia dorongan anginnya itu kenceng banget teman-teman Itu bisa kita bilang stabil, lebih cenderung stabil Dan kuat Untuk mesin kapasitas, sekapasitas itu gitu Itu kuat dorongannya teman-teman Posisinya sih sebenarnya kita gak pernah sampai terlalu medetail ya teman-teman Kita baca yang dia tekanannya berapa Terus pressure-nya ada power-nya berapa Itu kita hampir kita bilang kita abaikan sih teman-teman Kita lebih mencoba ke prakteknya daripada ke tulisannya Karena kenapa begitu? Kita pernah mencoba mesin yang sama teman-teman Kapasitasnya sama ya Dengan tipe merek yang berbeda Itu hasilnya berbeda teman-teman Ya ini sih sekedar masukan buat teman-teman Kalau menurut pendapat kita Si Jebo ini kualitasnya cukup stabil Kita udah pake yang P30 itu kurang lebih selama Dua tahun jalan tiga tahun lah kurang lebih Itu masih bagus sampai sekarang itu Kekurangan, oke kita bahas kekurangan Jebo ini Kalau teman-teman pake di dalam rumah Ini mesin sangat berisik teman-teman Walaupun ditulis low noise Low noise Tapi ketika mesin itu nyala Berisik teman-teman Jadi kita pernah pake di rumah ya Jadi kita hidupin Tuh 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 suaranya Kencang banget Untuk tau gimana kencangnya Ya kita coba Cuma Suaranya itu Akan Menurun Ketika udah Dicolok Selang dan masuk ke dalam Aquarium-Aquarium Itu udah Mulai Apa ya Udah mulai agak gak terlalu bising Cuma ya Dibanding mesin yang lain gitu Bisingnya luar biasa Cuma ya Kita sih gak ada masalah Selama memang Kinerjanya Bagus gitu Untuk bisingnya gak masalah sih Kalau menurut kita Oke Kita coba Nyalakan mesinnya ini Seperti gimana suaranya Oke teman-teman Jadi ini udah kita keluarin ya Mesinnya ya Kalau kita lihat Ukur dari Segi ukurannya ini Dia Gak terlalu Berbeda jauh ya Dari yang P30 Size-nya agak lebih besar Sedikit aja Dari yang P30 Bedanya Di atas ini ada Labelnya Jebo ini Dimana kalau yang Yang P30 itu Dia gak ada Label ini dia gak ada Terus Yang Perlu teman-teman ketahui Yang kita dapat dari mesin itu Adalah satu Ininya nih Karet Karet ini dipakai Untuk Dari depan sini nih Ini Kita masukin ke karetnya ini ya Gini ya Nah karet ini Nantinya terhubung Sama mesin yang ini Nih Mesin yang ini Cabangnya ya Cabang ini Nantinya akan Terhubung Ke Beberapa Selang-selang lagi nih Ini nih Alat ini nih Jadi Dari sini sih ada Delapan lubang ya Delapan lubang Cuma Kalau menurut kita sih Bohong teman-teman Ini delapan lubang Posisinya Kalau misalkan Nyampe ke Aquarium kecil Ini bisa Bercabang lagi Bisa sampai 30 aquarium 20 sampai 30 aquarium Jadi delapan ini Kita pakai yang Sambungan-sambungan Aquariumnya itu loh Sambungan aerator Sampai ke 30 aquarium Mungkin Bener-bener lapan sih Kalau teman-teman Pakai kolam ya Lapan kolam mungkin Kalau misalkan Untuk aquarium Sampai 30 sih Kalau menurut kita Kita coba buktikan nanti ya Kira-kira Bener gak Sampai 30 gitu Teman-teman Terus Dari suaranya ya Teman-teman ya Kita coba tes nih Teman-teman Ini kabelnya tebal banget Tuh Pakai ininya nih Colokannya Colokan listriknya Tebal banget Yuk Kita dengerin suaranya Apakah lebih halus Dari yang P30 Suara lebih halus Teman-teman Dari P30 Mungkin Di upgrade ya Ininya Apanya Namanya Masalah kebisingan Atau suaranya Mungkin dia udah lebih upgrade Suara Atau mungkin sama teman-teman Dengan P30 suaranya Cuma Kita harus lihat kinerjanya juga Apakah lebih baik Dari P30 nih Oke Kita cek nanti Ketika udah mulai Dipasang Oke teman-teman Jadi ini kita udah Ngetes ya Kita masang Alat kita Untuk si aeratornya ini Untuk Power sendiri Kalau menurut pendapat kita Nggak terlalu Jauh Perbedaannya Antara yang P50 Dengan yang P30 Jadi Selisih sedikit lah Cuma kalau misalnya Kita perhatikan Memang dari yang Jenisi P50 ini Agak Ada upgrade nih teman-teman Dimana kalau memang Suaranya Sedikit lebih halus Teman-teman Jadi Suara lebih halus Dan power Lebih kuat Jadi Upgrade-annya dari P30 Dengan ukuran yang sedikit Lebih besar Jadi Untuk selisih Harga sendiri itu Selisih sekitar 100 ribuan Antara yang P30 dan P50 Tinggal tergantung Teman-teman nih Kebutuhannya Apakah kebutuhan Teman-teman itu Cukup besar Atau Secukupnya aja Kalau misalkan Secukupnya aja P30 itu udah cukup Cuma kalau misalkan Teman-teman Seandainya pengen Pelihara ikannya Di dalam indoor Atau dalam rumah Saran saya sih Yang ini oke Teman-teman Suaranya Lebih meredam sedikit Dari yang P30 Oke Keliatannya segitu dulu Review kita Mengenai produk Aerator Jebo Yang P50 Semoga Video ini bisa Membuat teman-teman Ada gambarannya Untuk memilih Aerator yang tepat Untuk Ikan teman-teman Oke Sekian dulu teman-teman Salam laki-laki Selamat menikmati